Hai Zoners, welcome back to Honey on Tech atau Hot, bersama gue Honey disini Jadi guys, kemarin itu gue habis hands-on salah satu tablet terbarunya Samsung, yaitu Galaxy Tab S6 Dan karena gue belum mereview dengan dalam gitu ya, jadi gue baru hands-on sejenak Dan ada beberapa fitur keunggulan yang layak di-share di video kali ini, jadi ya tonton terus ya Jadi, ada 5 fitur keunggulan yang menurut gue layak banget di-highlight dari Samsung Galaxy Tab S6 ini Yang pertama itu adalah desain, sebenernya desainnya itu tuh kayak Galaxy Tab S pada umumnya Yaitu, dia tuh tetep minimalis, tetep stylish, jadi simple aja, gak banyak embel-embel dan warnanya juga masih terbilang aman Tapi tetep, apa ya, tetep gak borong sama sekali Nah, kebetulan yang lagi gue pegang ini, itu warnanya Cloud Blue, jadi campuran warna abu-abu, biru gitu loh Dan menurut gue sih, klasik banget dan gak terlalu manly banget, tapi gak feminine juga Jadi menurut gue sih, aman banget untuk dipakai segala pengguna gitu loh, mau cewek atau cowok masih aman Dan gak membosankan, kayak cuman hitam doang gitu Tapi ya, untuk varian warnanya sebenernya ada 3 macem ya, dan unik semua Jadi, ada Cloud Grey, Cloud Blue, dan satu lagi menurut gue yang paling menarik itu namanya Rose Blush Semoga nanti pas review gue dapet yang warna ini ya, karena menurut gue untuk pengguna ceweknya gue tuh menarik banget warnanya Nah, jadi guys, Galaxy Tab S6 ini, layarnya itu ukurannya 10,5 inci Super AMOLED Sebenernya gak terlalu besar-besar amat di tangan, tapi namanya tablet, gak mungkin sekecil smartphone juga Jadi ya, paling nyaman kalian megangnya pasti dua tangan Tapi ya, untuk satu tangan, untuk dibawa kemana-mana, menurut gue masih fine-fine aja, gak yang jumbo-jumbo banget Dan untuk tablet ini, seperti biasa, bisa disulap menjadi mode laptop gitu ya Dan, pas gue buka boxnya ini, kebetulan udah dilengkapin sama book cover keyboard Jadi, kayak tablet yang bisa, apa sih namanya, diubah gitu ya, disulap jadi laptop atau PC Sebenernya sih, book cover keyboard ini dijualnya terpisah oleh Samsung, jadi harganya itu 2,2 juta Cuman ya, menurut gue sih berfungsi banget kalau kalian suka yang lebih produktif, yang lebih suka multitasking Dan, apa namanya, penggunanya tuh bener-bener kayak komputer banget, kalau menurut gue ini berguna banget gitu Dan untuk desainnya sendiri sebenernya standar ya, kayak yaudah keyboard, fisik pada umumnya Terus, warnanya juga abu-abu, ya gak mencolok sama sekali Dan, di belakangnya itu tuh ada penyangga magnetik gitu, buat dipasangin ke tabletnya Dan sifatnya memang magnetik Jadi, dipasangnya kayak casing gitu loh, kayak hard case, proteksi handphone atau tablet pada umumnya Jadi, ya gampang, tapi harus hati-hati juga sih, karena kalau misalnya kasar banget gitu, malah yang ada gak nempel Jadi, harus lembut selalu Nah, guys, kalau misalnya kalian lihat nih, di bagian belakangnya, belakang Galaxy Type S6 ini Seperti yang gue bilang, polos aja Warnanya juga masih stylish banget Terus, biasalah ada logo Samsung Dan, di bagian atas kirinya itu ada kamera, dual camera by the way Unik banget ya, karena jarang-jarang tablet itu tuh ada dua kamera kayak gini Dan, di bagian bawahnya, kalau kalian lihat, ada semacam rumahnya S-Pen Iya, jadi by the way, Galaxy Tab S6 ini tuh pake S-Pen juga sama kayak Tab S4 gitu Tapi, yang ini tuh lebih canggih lagi S-Pennya Karena, dia bisa nempel dan rumahnya ini tuh magnetik juga Jadi, ketika ditempelin, dia tuh bisa langsung ngecas gitu loh si S-Pennya Jadi, sepraktis itu sebenarnya Nah, kalau kalian lihat bagian samping Galaxy Tab S6 ini Kalian bisa lihat ya, disini ada slot microSD dan kartu SIM Di bagian bawah Terus, di atasnya ada tombol fisik untuk volume Dan, di bagian atasnya lagi ada tombol power Dan, menurut gue sih, letaknya masih aman ya Nggak dianeh-anehin gitu loh Jadi, nggak bikin awkward dan tetap nyaman untuk dipencet-pencet gitu sama sekali Letaknya masih super normal Dan, menurut gue fitur unggulan yang kedua adalah audio Menurut gue penting banget ya, karena tablet itu kan kayak smartphone versi gede Jadi, untuk orang-orang yang suka nonton Orang-orang yang suka main game Menurut gue, audio jumlahnya banyak tuh Sangat menguntungkan dan bikin lebih puas lagi Dan, seperti Galaxy Tab S5e gitu ya Ini tuh dia, audionya udah 4 Dari AKG dan menggunakan teknologi Dolby Atmos gitu Dan, letaknya itu tuh dua speaker di bagian atas Duanya lagi di bagian bawah Jadi, hopefully untuk suaranya tuh bakal lebih menyeluruh dan lebih surrounded gitu loh Kalau menurut gue sih, ya like banget dicoba Kalau nanti udah bisa mereview Nah, untuk yang poin ketiga Itu ada Samsung DeX Sebenernya, fitur ini gak baru-baru amat ya untuk tablet Samsung Cuman, menurut gue sih Samsung makin kesini makin memperhatikan kebutuhan si penggunanya Jadi, tablet gak cuma sekedar tablet doang yang yaudah Tampilannya gitu doang Tapi, bisa dimaksimalkan sebagai PC atau laptop Seperti yang tadi gue bilang Menggunakan si Book Cover keyboardnya Dan, dengan Samsung DeX ini menurut gue Jadi lebih memaksimalkan experience itu Dan, caranya pun gampang ya Udah pasti lebih lengkap kalau kalian pakai si Book Cover keyboardnya ini Jadi, pas udah dipasang Kalian bisa langsung mengubah tampilan Android ke tampilan Samsung DeX ini Caranya, ya tinggal klik si keyboard FN dan tulisan DeX di atas itu di klik bersamaan Langsung ubah otomatis menjadi tampilan PC kayak gini Dan, menurut gue sih jauh lebih ini ya Jauh lebih produktif, multitaskingnya lebih enak Dan, lebih apa ya Lebih luas aja gitu penggunanya Gak cuman sebatas Kayak device Android pada umumnya Tapi, kalau kalian dari Samsung DeX mau ubah ke Android pun Caranya masih sama Tinggal klik FN dan si DeX itu lagi Langsung berubah ke tampilan Android Seperti normalnya tablet si Samsung ini Oh ya, ketika gue nyobain ngetik Pakai Book Cover keyboardnya ini Sebenarnya, apa ya Kesannya sih standar ya Kayak ngetik keyboard pada umumnya Tapi, mungkin karena masih baru Jadi, agak-agak keras dan letak keyboardnya itu beda aja sama laptop yang besok gue pakai Jadi, gue masih banyak typo tapi yaudahlah itu gak terlalu masalah besar gitu Jadi, kalau kalian lebih sering mungkin bisa lebih nyaman gitu Tapi, ya so far so good sih gak ada masalah sama sekali gue dengan Book Cover keyboardnya Terus, abis itu Nah, poin keempat adalah S Pennya Udah pasti S Pen Dan, Galaxy Tab S6 ini tuh Bisa dibilang kayak nyolong S Pennya Galaxy Note 10 kali ya Yang kemarin dirilis Jadi, tampilannya walaupun warnanya sih beda banget Gue lebih suka yang ini karena abu-abu dan entah kenapa lebih gendut ya dibanding Galaxy Note 10 Karena kan S Pen-S Pen Galaxy Note itu kan terkenalnya ramping Dan memang gak mungkin gendut-gendut juga ya, Cien Karena gak mungkin cukup dimasukin ke handphonenya Jadi, untuk si tablet ini S Pennya lebih padat aja Bentuknya kayak enak untuk digenggam Dan sama sekali gak mungkin kayak apa sih Gampang keselip gitu Jadi, firm aja pas dipegang Jadi, ya Udah pasti S Pen ini kehadirannya untuk menunjuk produktivitas kita semua pas pake tablet ini Jadi, kalau kalian tuh suka Doodle Mungkin kalian desainer grafis Atau kalian tuh orang yang suka Apa namanya Ngedit-ngedit tulisan temen sendiri Atau ngedit-ngedit desain apapun tuh bisa corot-corot pake S Pen Ya, bagaimana fungsi S Pen pada umumnya pake Doodle Dan, fitur Air Actions dari Galaxy Note ini tuh dibawa juga kesini By the way Jadi, canggih banget Dan menurut gue mempermudah produktivitas hari-hari Kayak kalian misalnya mau presentasi gitu Itu bisa pake Air Actions ini Caranya tuh dihubungin aja pake Bluetooth gitu Pake S Pennya ini Jadi, dihubungin ke Bluetooth Terus jaraknya harus 10 meter gitu Untuk mengoperasikan si Galaxy Tab S6-nya Jadi, tetep bisa ala-ala penyihir gitu sih Cuman belum gue cobain Dan nanti like dicobain pastinya Terus sisanya sih bisa melakukan berbagai macam produktivitas lainnya sih Selain Doodle Kalian juga bisa nge-crop-nge-crop hal-hal yang menarik Kayak gambar dari video dijadiin gif Pokoknya hal-hal seru Ala-ala S Pen Samsung deh Dari Translate Artikel Translate bahasa-bahasa kayak gitu Dan berbagai macam lainnya Oke guys, terus untuk yang S Pen sendiri Sebenernya kalian gak usah khawatir ya Kayak S Pen saking canggihnya Tapi dia tetep dibekali oleh baterai sih Karena kan dia Apa namanya, sifatnya wireless gitu ya Dan untuk baterai sendiri Dia itu kan di belakang bodinya itu Belakang bodi si Galaxy Tab S6 ini Dia punya rumah kan Dan sifatnya magnetik Jadi ketika kalau kalian sekali menempel Apa namanya, menempatkan si S Pen ini Di rumahnya itu Itu bisa otomatis langsung menge-charge daya baterainya Dan cukup butuh waktu hanya 10 menit Sampai baterainya 100% Dan kalau udah 100% Si S Pen ini tuh bisa dipakai selama 10 jam Jadi kayak gak perlu takut Lagi nyore-nyore tiba-tiba Langsung stuck gitu Kayaknya gak perlu ada kekhawatiran gitu sih gue rasa Jadi menurut gue S Pen ini menarik banget Nah untuk poin kelima guys Yaitu kamera Jadi sebenernya Kalau perangkat tablet itu Kayaknya untuk memperhatikan kamera Sebenernya gak terlalu penting lah ya Maksudnya gak-gak-gak Bukan sesuatu fitur yang Diperhatiin banget Kayak kita mau beli smartphone gitu loh Tapi uniknya Samsung tuh kayak keliatan niat banget Untuk melengkapi fitur-fitur Di dalam Galaxy Tab S6 ini Dengan kamera yang jumlahnya ada 2 Di bagian belakang Menurut gue itu antara Ngapain sih? Tapi unik banget gitu Kayak langsung memaksimalkan experience banget Buat bukan cuman buat kerja doang Tapi mungkin buat Ya lagi boring gitu kerja tiba-tiba Kayaknya seru deh foto apa gitu Jadi kayak langsung foto-foto Nah kalau menurut gue sih Ya layak lah untuk disorot kameranya ini Jadi masing-masing resolusinya itu 13MP dan 5MP Dan gak cuman buat foto-foto doang Tapi dia juga bisa war angle Jadi kalau kalian misalnya lagi mobile Kerjanya di puncak atau dimana Terus kayak pemandangan kalian bagus Terus kalian gak mau Kehilangan momen tuh bisa langsung Bisa langsung buka kameranya Dan langsung nge-shoot Si foto-foto itu sih Menurut gue ya totally fine sih Dan selain war angle itu Dia juga bisa live focus Bisa ngambil foto bokeh Jadi tetep kekinian banget sih Gue rasa Dan untuk kamera depannya cuma 1 Resolusinya 8MP Dia juga tetep bisa war angle Dan bisa live focus Dan yaudah menurut gue itu Ya lumayan sih Buat iseng-iseng Dan buat melengkapi fitur-fitur canggih Di dalam Galaxy Tab S6 ini Nah untuk spesifikasi lengkapnya Kalian bisa lihat disini Nah untuk harganya sendiri Sebenernya Galaxy Tab S6 ini Terbilang mahal sih Harganya tuh 11.999.000 rupiah Atau 12 juta sebenernya Untuk dibuletin Jadi menurut kalian gimana Worth it atau enggak Dan menurut kalian fitur favorit Atau fitur yang menurut kalian tuh Memang Kalian tunggu-tunggu Di tablet ini tuh kayak apa Apapun itu Coba tulis komentar kalian Di bawah ini Siapa tau kita bisa berdiskusi bareng Dan gue juga sebenernya Gak sabar untuk Nge-review tablet ini Semoga bisa secepatnya Mengunggah video baru Tentang tablet ini Jadi Sebenernya video hari ini Itu aja sih guys Semoga bermanfaat Semoga kalian suka Jangan lupa di like Dan disebarkan Ke seluruh antero dunia ini Dan jangan lupa subscribe Yuzon ID juga Oke See you guys on the next video Bye-bye Thanks for watching Oh iya Untuk Si Apa namanya Si Siapa Gue apa-apa namanya Kib 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 Galaxy Tab S6 Sorry ya Suara gue agak-agak Srek gitu deh Jadi Si tabletnya ini Si That's Terima kasih.